teman-temannya dengan mokok yang dia milikin tentunya sementara itu nothing hey you dan kawan-kawan bakal kesulitan karena gluewallnya mulai dicocokin satu persatu disana all right boom kehilangan satu orangnya menyisakan tiga orang aja dimana ada sisa tujuh orang bakal cepat langsung dilawan oleh warisports yang sudah mengkoleksi 12 poin kill dimana jars berhasil menculik seorang serawet dua orang tersisa dari boom lihat saat lagi ke arah Sipiart dan juga Mars Electric disini sudah terlihat pesawatnya dan udah ada yang turun sekitar lima Luvray seperti biasa bakal menguasai daerah Sipiart sendirian sementara ada Aero yang pulang kerumahnya di daerah mil ada Onyx yang main ke arah peak juga sementara First Rider bakal ditemani oleh tim DG disini seperti biasa First Rider turun daerah peak dimana biasanya bertemu sama DG Esports tapi kali ini DG Eternal yang menggunakan pet dari DG Esports itu sendiri ya betul sementara itu Dranix disini bakal kedatangan tamu sepertinya atau setidaknya dari tim SES mengetahui dari clock tawar ada orang dia bakal masuk ke ring 6 village alright 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 dan disini boleh gue bilang temen-temen dari First Rider gak boleh bernafas dengan panjang wow karena Abak Sun Rising Star kita wow 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 sudah bersama mendapatkan satu orang Ramad pun sudah mendapatkan ombak coba dihabis begitu aja Fori dengan satu famasnya disamping masih ada Solzah dan juga Joker bersiap untuk melantakan permain dari DG Eternal tapi First Rider disini tidak bisa bernafas karena memang posisi yang sulit Abak pun sudah berlangsung mencoba eksekusi Dark Call dimana Ramad pun sudah langsung terculik terkenakdown coba masih jangka satu orang abang sudah bakal kenakdown Joker sudah kehilangan dua temannya sedikit lagi oh my god nice one dari Solzah juga Joker kerjasama yang sad iya satu clash moment yang ditunjukkan oleh Joker bener-bener gila banget dimana dia langsung masuk ngerush gak pakai ragu ngeknakdown satu orang di follow-up oleh Solzah dari kejauhan menggunakan MP40-nya sampai akhir temen kita yang memang lagi berusaha sama-sama lagi pengen cari poin gitu Pak ya iya iya untuk climb up ya untungnya tadi gak ada percikan terk party yang datang dari Onyx ya kan karena dan momen pentingnya adalah ketika tadi Joker masuk ke dalam betul dia bisa langsung ngerakdown orang itu adalah key momennya ketika dia gagal disitu gue yakin 100% mereka gak bisa membalikan keadaan seperti tadi sih iya 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 karena emang awalnya sebenarnya mulai dari misplay seorang Rahmat yang terkenakdown duluan sehingga itu kayak merubah tempo banget dari timnya apalagi di dalam bangunan gitu kan ruangannya sempit dan shotgun itu mungkin lu menang dari segi range tapi dari MP40 nya Joker itu bisa gue bilang pemanfaatan posisinya juga sangat baik ya iya bagus banget ya dari segi positioningnya dan gue mau bahas juga ketika lu memutuskan untuk turun di early game di tempat pick yang dimana bisa gue bilang pick itu kayak tier lootingannya itu bisa gue bilang C iya kecil banget rendah ya jadi odds lu buat dapat senjata tuh bakal kecil banget nah ketika ada 2 tim yang turun secara langsung disana gue yakin tim yang memegang senjata jarak dekat lebih dulu itu chance untuk menangnya lebih besar iya sih iya sih jadi memang lebih ke arah kita gambling dari segi senjata ya dari segi senjata tapi kalau kita perhatikan bergerak ke arah sentosa dimana sudah ada 2 tim sepertinya yang cukup berdekatan bersinggungan dan masih saling waspada satu sama lain ya pak ya iya udah saling intip-intipan dan dari Onyx pun udah jaga step artinya mereka udah paham dengan kehadiran dari tim Titan ya iya gue pengen sedikit mention disini boss Titan akhirnya menurunkan rus terlamanya yaitu I'mvoy iya kan yang setelah sekian lama kita harus lihat dia ada di bangku cadangan tapi kali ini dia bakalan main membela boss Titan pak ya iya kali ini dia bakal mendapatkan kesempatan untuk bermain untuk boss Titan dimana kalau kita ngeliat di Free Fire Master League sendiri I'mvoy cukup bersinar ya oke dan kali ini dia bakal coba untuk mencari gigi lagi tentunya di panonik lo udah ditambahin begitu aja oke tapi sepertinya lo masih bisa balik coba di grup bersama kawan-kawan ya jadi akhirnya disini unnecessary move aja dan juga lebih ke arah coba nya respect untuk ngacurin global ya iya dan masih belum menemukan siapa-siapa disana iya karena memang dari jaraknya boleh gue bilang ini udah mulai gak menguntungkan untuk keduanya kalau lo mau buang firing-firing pun dari tadi gue liat gak ada lebih dari dua orang yang pake Laura jadi kayak akurasinya lumayan rendah betul iya kan jadi yaudahlah ya gitu ditarik aja dan kita ngeliat disini setup dari kedua tim yang sama-sama menahan akhirnya dari Onyx sendiri memutuskan untuk pulang ke arah rumah mereka oke yaitu ada Cap Town ya yoi dan mereka akhirnya jadi satu momen untuk paling gak buying time nunggu si Mr. Wager-nya mereka apalagi kayak Mr. Wager tuh emang performnya di early sampai mid game gitu ya jadi memang harus benar-benar dimaksimalkan potensialnya di early sampai mid game sebelum zona-zona yang lebih kejam datang iya benar banget karena dari Mr. Wager sendiri kalau kita tau cooldown-nya itu 100 detik artinya di zona pertama aja lo udah kayak punya dua gluol langsung betul itu kayak dua gluol tuh kayak penting banget iya dua gluol itu penting banget kayak lo nyari gluol susah banget kan nah itu dia terus kayak lo gak banyak melakukan pergerakan gitu jadi chance lo untuk dapetin gluol lebih rendah that's why sekarang ada hadirnya Mr. Wager yang mana akhirnya Mr. Wager nge-trigger kembali orang-orang untuk menggunakan pet robo iya dan dari Mr. Wager sendiri sedikit mengubah momentum gameplay dari tim-tim tentunya karena mengingat orang yang bermain di luar zona mereka mendapatkan gluol yang banyak jadi mereka gak ragu buat nabrak ke dalam zona langsung iya iya udah main di luar zona punya gluol banyak ditambah Mr. Wager ditambah robo itu pas ketika masuk ke dalam zona itu udah udah gak perlu khawatir gitu ya ibaratnya lo punya tembok cina yang ngelindungin lo gitu waduh tebal sekali tapi kalau kita perhatikan kali ini luvray yang sudah puas di area si piar akan sedikit melakukan pergerakan juga dari luvray kingnya ya disini cukup unik setup yang dimiliki sama IOG gimana IOG sendiri setelah puas ngelakukan luting di daerah observatory akhirnya mereka narik ke daerah atas dan berhasil mereka gak fight early dengan musuhnya ya yes 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 mereka benar-benar lebih ke arah mencari informasi semaksimal mungkin namun dengan chance yang seminimum mungkin untuk di track sama musuhnya betul karena resource dari observatory sendiri seperti yang kita ketahuin ya bisa dibilang high tier lootingan jadi harusnya satu aja itu udah cukup untuk satu tim benar satu tempat satu tempat observatory ya yes karena observatory mirip-mirip dengan clock tower tapi masih lebih banyak observatory lebih ke arah jaraknya juga lumayan berdekatan jadi memang observatory lootingnya lebih cepat dan timing untuk setupnya juga boleh gue bilang harusnya lebih cepat lagi kalau gue ngomongin observatory ini lootingannya ingat kayak udah langsung ditembak ada yang firing tadi karena memang lumayan bisa untuk dipanis juga tapi Jay sepertinya lebih unggul untuk mengelabui posisi mereka dan bakal coba nahan dulu sampai zona pertama muncul dan bakal baca zonanya ya ini baru zona pertama yang baru kelar tapi Jay disini sudah punya 7 glow ini dah miracle of Mr. Wager ini benar-benar memang satu hal yang bisa gue bilang jadi concern juga untuk semua tim ya betul ditambah semua tim yang bermain di pinggaran itu pasti mereka nunggu zona ketiga ada dimana betul dengan adanya pembaca zona itu mempermudah mereka untuk melakukan moving dan untuk tahu kemana mereka harus mengambil keputusan berjalan nah tadi gue lihat ini dia ada suara-suara tembakannya Aira sudah melihat sudah kehilangan banyak sekali health point-nya sisa 25 aja ada lock juga udah dipencet tapi kalau kita perhatikan bakal coba di jump shot dijagain oleh Lord bakal maju ke depan git dari belakang mencoba mengucapkan tapi posisi dia cukup sulit karena di belakang juga udah ada teman-teman dari Leon dengan MP40-nya coba lari dulu Fader menggunakan launch pad lari coba ditembakin sampai akhirnya teman-teman dari Love Frame malah miskomunikasi Jay malah balik lagi tapi satu orangnya malah cabut ya itu Fader kalau kita perhatikan juga Jay akan berjaga-jaga di arah atas tapi harusnya akan tetap dijaga disini dari teman-teman I love God iya disini berarti ada sedikit miskomunikasi atau memang yang ditugaskan untuk kabur itu bukan Jay kayak Jay bilang oke lu bisa naik atau enggak gue bisa naik yaudah lu cabut gue tahan mereka gimana pun caranya mereka gak selamat sampai di zona selanjutnya sebisa mungkin apapun yang dilakukan oleh Jay lebih karena memberikan distraksi aja dari Jay-nya tapi ini dia keadaan yang cukup sulit juga untuk Jay karena memang posisinya udah tertrek banget sudah terponis gak bisa terlalu banyak melakukan pergerakan dan disini bisa gue bilang Island of God juga harus ditantang dengan banyaknya resource yang akan dibuang gitu ya itu dia akhirnya Jay-nya pun terkena down dan udah pasti ter-end begitu saja so Father akan menjadi launch survivor untuk di match bermuda kali ini menyisakan seorang Vader disini tapi tidak membuat harapan putus untuk lu breaking tentunya karena kita bisa lihat Father sendiri udah memiliki resource yang cukup banyak ada 4 glue wall dan ada 8 matkit betul sekali ditambah dia pake skill pure rusher disini kita bisa lihat ditaripan itu pijalan sama hands juga menggunakan ini ya menggunakan launchpadnya dan kali ini kit sepertinya tidak duduk di bangku pemain bakal nunggu dulu di cadangan sambil memberi instruksi ke player-player ya oke 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 dan father sepertinya akan coba dijaga dengan cukup ketat ya kan dari teman-teman Island of God tapi kalau kita perhatikan sisi lain ternyata zonanya juga sudah berjalan bergerak ke arah area peak dimana ada perpecahan Onyx Ares bakal bertemu dengan para pemain dari SES dimana langsung blind firing shoot aja dari teman-teman Onyx Ares langsung dengan MP5 yang masih ada note dan juga MP5 di tangan tapi nice dengan M14 nya Brazil dapetin 1 dari sini Law juga bakal coba di group dulu coba maju ke depan glue wall dipasang 6 masih ada di tangannya coba maju lagi mencoba ngeras ke arah para pemain dari SES saudara e-sports para pemain dari Onyx masih mencari satu persatu dimana dia itu dia udah ada bara terlihat terdeteksi tapi untungnya masih bisa menghindari firing yang datang dari Ares iya makro coverannya cukup baik ditunjukkan disana tapi Zek siap nasib mendapatkan bara harus terkena akdaun disana menyisakan dua orang gak dikasih ampun bakal dikejar bakal dikomet dan langsung di-end begitu aja dua poin eliminasi buat Onyx Ares disini yes 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 menyisakan Yamil dan juga satu kawannya lagi dari saudara e-sports bersamaan dengan Mang tapi masih tetap ter-track karena memang posisinya udah cukup sulit Yamil bakalan menjadi satu distraction point sepertinya untuk membiarkan seorang Mang lari dengan bebas dan memberikan satu efek penglabuhan harusnya untuk temen-temen dari Onyx Ares iya hati-hati dari sebelah kirimu Yamil dan udah ditembakin begitu aja gak worth akhirnya ketika dia mau lakukan split position atau ternyata ini malah menjadi peluang untuk Yamil menglabuhi temen-temen dari Onyx Ares untuk langsung naik balik lagi ke arah Mars Electric wah bagus banget disini boleh ya keputusan yang diambil oleh Yamil ya kita bisa ngeliat gimana dia memutuskan untuk mengambil patahan yang dimana point of view musuhnya gak bisa ngeliat sama sekali dia manfaatin yang namanya pegunungan tapi di lain sisi sesmang harus terkenak down lagi oh ini yang tadi ya ini yang tadi ini sesmangnya udah abis cuman tadi dari point of view-nya Yamil tuh kayak jauh udah auto-range tapi masih kerender gitu sebenernya gue sedikit kurang setuju dengan pergerakan yang dilakukan oleh Onyx Ares karena seharusnya ketika mereka nyampe di Mars Electric mereka udah punya pattern jalan yang bakal mereka ambil tapi dengan mengejarnya satu orang ini bisa aja menjadi turn back point buat mereka ketika mau masuk ke dalam zona udah ada yang nungguin mereka gitu nah itu ya yang sebenarnya mungkin bisa dimaksimalkan lagi mungkin di ronde berikutnya ya betul atau bisa jadi juga satu nilai plus karena mereka dapet point tambahan nah itu kita bisa lihat nanti ya oke nah ternyata sudah ada yang menggunakan information box lagi disini dari teman-teman Onyx Olympus dari Tayo dan juga kawan-kawan ternyata sudah mengamankan area rumah labirin yang cenderung cukup krusial juga nih rumah di daerah pik ini pak ya iya ini benar-benar emang jadi satu ajang adu fokus juga apalagi kalau kita perhatikan di area patahan ini yang dekat rumah beton itu udah ada teman-teman dari Dranix apalagi kayak disini tuh ada boom terus ada first radius juga yang masih stay di arah rumah ayam disana ya kalau gak salah ya ini harusnya zonanya ke arah Dranix sih Dranix sama Onyx harusnya ya harusnya kalau misalkan sampai kesana tim yang di luar zona itu bakal susah banget tentunya karena patahan-patahan yang dimaksimalin hanya yang dimiliki oleh tim yang ada di dalam zona aja itu dia dan ini bakal jadi satu polemik tersendiri juga untuk Onyx yang memang lagi holding position di luar zona dan sekarang udah mulai gak nguntungin karena depan juga ada teman-teman dari boss Titan dan yes that's it Dranix dan juga Onyx Olympus iya ini tentunya memaksa tim-tim yang masih ada di luar zona untuk masuk mengingat sampai zona ketiga masih 11 tim dan 36 orang yang hidup iya 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 tadi kalau gue lihat juga kalau gak salah dari Straw Hat juga menggunakan satu skill yang akhirnya mulai relatable lagi itu ada Olivia karena memang Olivia juga sangat membantu banget apalagi ketika close range fight ya kan lu nge-revive temen lu temen lu nambah darahnya banyak banget ditambah Inihler sama Alok itu bener-bener ngebalikin keadaan tanpa lu harus menggulung medical kit lebih cepat lebih cepat untuk melakukan backup ketika sudah terkenak down ya alright 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 dan disini boss Titan sepertinya harus terculik dari belakang karena memang tanpa sadar di belakang sudah ada penguninya itu Ares satu satu persatu pun terkenak down begitu aja Cupay masih sempat revive tapi harusnya info harusnya sempat tertolong juga mengingat di depan udah yang sudah ada Dranic juga dan juga Onyx di arah belakangnya itu Onyx Ares iya udah ada 7 global yang udah dipop out disana bener-bener sulit banget nampaknya sementara Onyx Ares yang udah berhasil mendapatkan 4 kill Nah Aura bakal langsung nabrak boss yang tersisa satu orang aja ada Apollo disana dan yes posisi ke sebelas untuk boss Titan Aura Esports bener-bener masuk dengan momentum yang mereka milikin oke gak sampai situ aja ternyata Aura gak boleh menapas yang memang bakalan coba ngotot masuk ke dalam zona di depan udah ada Danyx di belakang udah ada boom Esports ini bakal jadi momentum kerusia lagi setelah boss Titan tadi harus digempur abis-abisan Aura Esports kali ini dengan 2 perolahan poin kill Laken Ares menjadi 1 polimeter sendiri untuk Ares untuk masuk zona berikutnya karena memang kalau kita perhatikan Rastis pun berada di choke point yang cukup krusial dimana udah ada low juga error harus terkenak-down dan sampai terdeteksi tajam sudah berhasil mendapatkan 1 maupun berhasil mendapatkan Zixia tapi Amex yang bakalan eksekusi Zixia Razor pun mendapatkan 1 gun dan kalau kita perhatikan Rastis adalah orang terakhir dan Rastis tidak bisa selamat lagi pak iya ada pikilnya ternyata diambil oleh Aura semua setelah 2 orang dikenak-down dari Dranix tapi finishing yang dilakukan oleh Aura cukup on point ada tembakan dari belakang dari arah boom tentunya udah cukup aman dengan 6 poin eliminasinya Aura 10 medical kit dan juga 6 glow wall yang dipunya oleh Amex dimana jarak untuk masuk ke zona berikutnya sepertinya tidak terlalu jauh ini chance yang cukup besar menurut gue untuk teman-teman dari Aura dimana kalau kita perhatikan sudah ada final lagi ke arah Dranix di sisi lain tanpa kita perhatikan udah ada low breaking harus tumbang udah ada island of god juga akan langsung clash begitu saja para pemain dari Dranix langsung dapat luluh lantakan maju ke depan loncat-loncat disini Bion dengan M40 coba melawan Razor Aura masuk dari belakang Bion ngisahkan roll good hands juga cukup panik ada roll good masih dengan 1 sampai 5 nya udah jatuh di sisa lord doang dan iya harus posisi ke-8 gak sampai situ Aura is join the fight ini dia Aura yang bakal membakar kuasanya disini dimana P udah jatuh dan loncat begitu saja Dranix 2 orang tersisa apakah Dranix selamat masih ada deadly tidak karena Aura is on fire yes Aura lagi-lagi menjadi orang ketiga untuk kedua kalinya berhasil mendapatkan boss lighten berhasil mendapatkan Dranix dan juga AOG disini dan mereka masuk into the next zone like what boom disini bakal coba gak ada Yamil yang bakal coba masuk dan zona bakal ada di tengah-tengah open field ini dia Solzak pun harus kenok dan tapi ternyata Olimpus tidak terlalu beruntung karena memang kemudian teman-teman dari First Rider dengan total proline 6 poin kill oh tidak sempat tertolong langsung kebunuh telat dan ada teman-teman dari Rowong disana yang cukup kejam dengan baretai teman-teman dari First Rider tersisa 3 tim kali ini pak tersisa 3 tim dengan 11 orang yang hidup Aerowolf Pro Team masih dengan 4 orang Aura gak mau tinggal diam melihat Aerowolf yang bakal coba masuk ke dalam zona disini oh oh bahaya banget Talsion terlalu dini terlalu berbahaya posisi yang cukup sulit masih ada celah yang bisa manfaatkan yang harusnya itu diambil oleh Aura dan sudah 2 orang tumbang dari teman-teman Aerowolf cukup sulit posisinya dan kalau kita perhatikan Bumi Sport seperti ini cukup mendapatkan keuntungan kali ini karena sekali pergerakan movement dan kita lihat mereka bakal masuk ke zona berikutnya ada suara kaleng yang cukup melakukan pergerakan ke arah kanan memberikan distraksi dimana Halsion pun udah harus jatuh terkenal dengan Leplayzone masih ada Lux dengan grozanya bersiap mengarah ke arah Aura dimana masih coba ditarik terus masih coba ngagocek terus bakal coba dihajar terus seperti ini iya udah ditembak dari kiri dan kanan Amec berhasil berapa kenating disana sementara Lux bakal coba melakukan reviving tapi ada M7 sementara Deadly bakal coba nahan posisinya ngancurin gluol yang ada memberikan vision untuk teman-temannya dengan moko yang dia milikin tentunya sementara itu nothing hey you dan kawan-kawan bakal kesulitan karena gluolnya mulai dicocokin satu persatu disana alright boom kehilangan satu orangnya menyisakan tiga orang aja dimana ada sisa tujuh orang bakal cepat langsung dilawan oleh Ori Esports yang sudah mengkoleksi 12 point kill dimana Jars berhasil menculpun salam serawet dua orang tersisa dari Bum tapi ternyata Robof yang harus puas di posisi ketiga bakal melawan para pemain dari Aura langsung coba dimajuin sama beberapa pemain dari Bum satu udah jatuh dan gua rasa ini adalah chance yang cukup sulit karena memang zonnya bakal berjalan dan yes that's it this is Buya for Aura Esports Aura Esports berhasil Buya dengan point yang cukup besar disana kalau gak salah ada 12 sampai 14 point eliminasi artinya mereka udah hampir punya 30 point tanpa Buya nya wah wah hampir 50 point di satu Aura Fire kali ini ya Aura Fire bener-bener mengeluarkan Fire ya yoi yoi jadi buat teman-teman Survivor yang lagi nonton di kolom komentar jangan lupa di share juga dan jangan lupa dukung tim kalian tanpa saling menjatuhkan gitu ya betul